Oke kalau terbaca tinggal kita klik saja Sedang menghubungkan dan di layar TV pun sedang connection atau menghubungkan Tinggal kita tunggu sampai handphonenya terhubung atau tersambung ke TV Sangat mudah dan menggunakan aplikasi jadi sangat ringan buat HP Dan ini sangat aman ya karena bawaan HP Dan handphone Opa 12 nya pun tersambung ke TV Seperti ini matis di layar TV pun besar Seperti ini tampilannya Tampilannya lebih enak apalagi ibu-ibu yang suka masak seperti ini Melihatnya daripada di handphone lebih baik lihat di TV Dan bisa di stop atau bisa di pause Dan pastinya TV nya seperti smart TV Bisa internetan Youtubean seperti ini soalawat nabi lebih mertua Lebih asik buat ditonton dan lebih enak di tengah daripada di TV sekarang Mungkin banyak yang bosen acaranya Kalau di Youtube pastinya lebih komplit seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome to my channel Husni Busro Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tutorial cara menyambungkan handphone ke TV Oke seperti biasa sebelumnya kita masuk dulu ke pengaturan Kemudian di pengaturan kita pilih saja tentang ponsel Untuk melihat tipe handphonenya yang akan kita gunakan Ini dia tipe handphonenya Handphone OPPO A12 Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial Cara menyambungkan handphone OPPO A12 ke TV Dengan apa? Yaitu tentunya dengan menggunakan Any Quest Tunggel Karena Any Quest ini sangat awet Sudah lebih dari 5 tahun saya menggunakan Any Quest ini Alhamdulillah awet ya Oke Any Quest-nya langsung saja colokin ke lubang HDMI di TV Di sini lubangnya Biar gampang saya menggunakan kabel HDMI ke HDMI Biar Karena membuat konten Agar nyaloginnya lebih gampang Saat kita membeli Any Quest-nya Ada 2 cabang antena seperti ini Yang pertama cabang antena Cabang antena yang ada tulisan WV ini Kita cukup taruh saja Nggak usah kita apa-apain Yang penting cabang satunya lagi Yaitu cabang USB Seperti ini Karena ada cabang USB Jadi kita memerlukan adapter Atau kepala charger Ini dia Ini kepala charger handphone kita Karena saat kita membeli Any Quest-nya Kita tidak mendapatkan kepala charger Atau adapter Langsung saja kita colokin seperti ini USB colokin langsung ke kepala charger Oke Dan kita siapkan dulu juga Stop Contact Oke karena TV saya menggunakan STB Jadi kita matikan dulu STB-nya Karena apa Jangan bersamaan Biar sinyalnya bagus Kemudian kita pilih Shot untuk memindahkan Dari HDMI 2 ke HDMI 1 Kita klik OK Karena Any Case-nya ada di HDMI 1 Jadi kita pilih HDMI 1 Ini tampilannya masih Polytron Karena TV saya Polytron Oke kita colokin dulu Ini kepala charger Any Case-nya Kita colokin ke Stop Contact Dan kita tes Kita cek Any Case-nya Apakah lampunya menyala Ternyata lampunya mati Jadi kita kalau lampunya mati Seperti ini Kita pindahkan Atau kita ganti kepala charger-nya Yang lebih bagus ya Kita ganti Oke Oke sudah saya ganti Kepala charger-nya Seperti ini Kita tes Kita cek Any Case-nya hidup Oke berarti Any Case sudah siap Kita gunakan Untuk menyambungkan Handphone ke TV Oke ini dia tampilan Any Case-nya di layar TV Seperti ini Oke untuk menggunakan HP Oppo Karena HP Oppo HP Android Jadi kita pindahkan dulu Ke Miracast Mode Karena HP-nya Android Kalau HP iPhone Langsung saja di Apple Mode Kita tekan Lombol kecil Di Any Case-nya Otomatis terpindah Miracast Mode-nya On Seperti ini Kalau sudah on Seperti ini Berarti Handphone sudah siap Kita gunakan Untuk menyambungkan Handphone ke TV Di handphone Oppo A12 ini Sangat mudah Tanpa menggunakan Aplikasi Jadi langsung saja Lewat pengaturan Jadi lewat handphone Bawaan Tanpa menggunakan Aplikasi lagi Bisa tershubung Atau tersambung Ke TV Oke untuk Menyambungkannya Kita masuk ke Pengaturan Kemudian Kita pilih Ini dia Koneksi Near Kabel Kita pilih saja Kemudian Di sini Kita tinggal Pilih Hidupkan Near Kabelnya Oke kita hidupkan Seperti ini Kita klik Kita klik Oke Ini case nya terbaca Kita lihat Oke kalau terbaca Tinggal kita klik saja Sedang menghubungkan Dan di layar TV pun Sedang connection Atau menghubungkan Tinggal kita tunggu Sampai handphone nya Terhubung Atau tersambung Ke TV Sangat mudah Dan menggunakan aplikasi Jadi sangat ringan Buat HP Dan ini sangat aman Karena bawaan HP Dan handphone Oppo A12 Pun tersambung Ke TV Seperti ini Oke kita cek Benarkah HP Oppo A12 Kita masuk ke pengaturan Ini dia ya Ini dia Handphone Oppo A12 Jadi yang punya Handphone Oppo A12 Yang bertanya Apakah bisa Tersambung ke TV Pasti bisa Apakah benar Ini dia buktinya Kalau HP Oppo A12 Bisa tersambung ke TV Dan apakah bisa Nonton Youtube Pastinya bisa Bisa menggunakan Paket data Maupun Wifi internet Seperti Indohome Transmedia Dan lain-lain Yang penting Ada internetnya Untuk menonton Youtube Dan apakah Tanpa internet bisa Tanpa internet juga bisa Yang penting Ada video di galeri Langsung terhubungan Karena Koneksinya gratis Ini Pakai internet Cuma kalau Mau buka Youtube Mau buka internet Baru menggunakan Paket data Seperti ini Oke Langsung saja Dan kalau di layar TV Masih kecil Jangan khawatir Tinggal kita Berbesar saja Di layar HP Otomatis di layar TV Pun besar Seperti ini tampilannya Tampilannya lebih enak Apalagi Ibu-ibu yang suka Masak Seperti ini Melihatnya daripada Di handphone Lebih baik lihat Di TV Dan bisa di Stop Atau bisa di Pause Untuk melanjutkan Biar lebih paham Untuk membuat Resep-resep makanan Seperti ini Jadi cocok sekali Yang punya orang tua Suka masak Anaknya membeli any cash Buat menghubungkan Handphone-nya ke TV Daripada melihatnya Di HP yang kecil Lebih enak Nontonnya di TV Yang lebih lebar Pastinya orang tua Insya Allah Akan lebih senang Dan buat yang Suka-suka Pengajian Suka-suka Musik-musik Bisa juga dihubungkan Ke TV Seperti ini Daripada di HP Biasa Boring atau biasa Lebih enak Tampilkan di TV Dan pastinya TV-nya seperti Smart TV Bisa Internetan Youtube-an Seperti ini Soalawat Nabi Lebih mertua Lebih asik Buat ditonton Dan Lebih enak Di tengah Daripada di TV Sekarang Mungkin Banyak yang bosen Acaranya Kalau di Youtube Pastinya lebih komplit Seperti ini Ini dia tampilannya Dan di layar TV Pun mengikuti Apa yang kita Pilih Kalau di handphone Seperti ini Juga di layar TV Mengikuti ya Dan apakah lancar Ini kita buktikan Lancar sekali ya Jadi jangan khawatir Any cash juga Masing-masing Ada juga yang KW Tapi Saya juga pernah beli Yang penting Lihat harganya Harganya yang bagus Insya Allah Harganya bagus Ada harga Ada rupa Oke Bisa beli di Toko-toko online Maupun toko-toko elektronik Atau Saya nanti Taruh linknya di bawah ya Oke Seperti ini Soalawat membuka rezeki Insya Allah Rezekinya Semoga kita lancar semuanya Amin Buat yang nonton Juga semoga Cepat mendapatkan Jodh Buat yang belum Mendapatkan jodh Dan tepat mendapatkan rezeki Yang halal Agar berkah Amin Ya Rupal Alamin Oke Seperti ini tampilannya Kita tinggal kembali Dan kalau untuk mengeluarkannya Gimana Tenang saja Untuk mengeluarkannya Juga sangat mudah Tinggal kita masuk ke pengaturan Kembali Kita pilih connection Disini Kita matikan saja Oke Kita matikan saja Seperti ini Otomatis akan keluar sendiri Dan handphone Tinggal kita kembali Dan taruh saja Otomatis layar tv akan kembali Seperti semula Dan perawatannya Gimana Biar aman Perawatannya Tinggal kita Kembalikan lagi Ke atas Atau Seperti ini Oke Selanjutnya Kita cabut saja Kepala cadernya Jangan dicolokin terus Nanti Panas Jadi seperti ini Any case Biarin saja Insya Allah aman Jangan khawatir Walaupun nyolok seperti ini Insya Allah aman Karena saya sudah Membutikannya Bertahun-tahun Tinggal kita pilih lagi Ke TV Buat yang mau nonton TV Seperti ini Karena saya menggunakan STB di HDMI 2 Jadi pilih ke HDMI 2 Yang penting Jangan barengan Atau bersamaan Nanti sinyalnya kurang bagus Oke Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih